Wu Chen, ini adalah Master Menara Pil Spirit, Wu Shianshi. Cu Tiansu mengabaikan tetua agung kuil roh bela diri, seolah-olah bukan urusannya aku datang lebih awal atau terlambat. Tidak masuk akal, beraninya Cu Tiansu meremehkanku. Wajah tetua agung kuil roh bela diri menjadi gelap, tetapi dia segera pulih. Meskipun dia tidak senang, dia tidak berani melakukan apapun. Hati Zhu Chen Xin juga terbakar amarah. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka Cu Tiansu akan mengabaikannya dan bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Ini adalah Menara Roh Pil. Tidak peduli betapa tidak senangnya Zhu Chen Xin, dia tidak berani mengabaikan Wu Shianshi. Salam, Senior Wu Shianshi. Feng Wu Chen membungkuk hormat lagi. Tian Shianshi memandang Feng Wu Chen dengan penuh minat dan bertanya, Penatu Wacu, siapa ini? Murid Pak Tua, Wu Chen, kata Cu Tiansu sambil tersenyum. Murid, seorang tetua berkata dengan heran, untuk dapat menarik perhatian tetua Cu, anak ini pastilah seorang alkemis jenius yang luar biasa. Wu Chen, ini tetua kedua Menara Roh Pil, King Sushi, Cu Tiansu memperkenalkan kepada Feng Wu Chen lagi. Salam, Senior King Sushi, Feng Wu Chen membungkuk sopan. Mem, lumayan, lumayan. Karena dia adalah murid tetua Cu, dia pasti memiliki penampilan yang luar biasa. Aku menantikannya, kata King Sushi sambil tersenyum puas. Dia bahkan menepuk bahu Feng Wu Chen dengan ringan. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, Penatua King Sushi, saya tidak ikut serta. Saya di sini hanya untuk menonton. Tidak berencana untuk berpartisipasi. Sayang sekali, keluh King Sushi. Untunglah generasi muda tahu tempatnya, kata Zhu Chen Xin sinis. Mata tuanya menatap Feng Wu Chen dengan arogan. Feng Wu Chen mengabaikannya. Zhu Chen Xin meledak marah. Cu Tiansu kemudian memperkenalkan Feng Wu Chen kepada semua orang kecuali Zhu Chen Xin dan tetua agung. Dia tidak ingin mempermalukan mereka. Kedua lelaki tua itu sangat marah hingga organ dalam mereka bergolak. Wajah tua mereka sangat tidak sedap dipandang. Mereka melotot ke arah Cu Tiansu, tidak menginginkan apapun selain melahapnya hidup-hidup. Semua orang tahu tentang dendam di antara mereka berdua, jadi mereka tidak banyak bicara tentang hal itu. Hubungan tetua pertama dengan menara roh pil tidaklah buruk. Menara roh pil tidaklah seburuk yang kukira, pikir Feng Wu Chen. Ia dapat melihat bahwa Wu Xianzi dan yang lainnya sangat menghormati Cu Tiansu. Anak ini pastilah keturunan Dewa Naga. Tanda di antara kedua alisnya sudah menjelaskan semuanya, tetapi bahkan dengan kultifasiku, aku tidak bisa melihatnya. Dia bersembunyi sangat dalam. Aku khawatir identitasnya tidak sesederhana menjadi murid tetua Cu. Wu Xianzi cukup terkejut. Sepertinya dia menggunakan harta karun ajaib yang kuat untuk menyembunyikan basis kultifasinya. Bahkan kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksi basis kultifasinya. Anak ini tidak sederhana. Keberuntungan tetua Cu cukup baik. Dewa Naga telah menghasilkan seorang jenius luar biasa lainnya, pikir King Suzi. Para alkemis lainnya juga terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat Feng Wu Chen. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita bicarakan tentang konvensi alkemis. Wu Xianzi tersenyum acuh-ta'acuh, memecah suasana canggung dan aneh. Senior, saya tidak akan mengganggu kalian. Feng Wu Chen meninggalkan Aula dengan bijaksana. Dia hanya di sini untuk memperluas wawasannya. Mata dingin Zhu Chen Xin melirik Feng Wu Chen. Mulutnya sedikit berkedut. Tuan tertinggi, berhati-hatilah terhadap para alkemis jenius dari klan iblis surga. Cu Tianzu memperingatkan. Jelas, dia telah merasakan sesuatu. Setelah meninggalkan Aula, Feng Wu Chen pergi ke Menara Rohpil untuk berjalan-jalan. Selain menara yang megah, Menara Rohpil juga memiliki banyak istana yang megah. Seperti yang diharapkan dari kekuatan transcendent di dunia suci. Kekuatan itu sangat mengesankan. Kekuatan itu jauh lebih mengesankan daripada kuil raksasa. Feng Wu Chen mendesah. Dia sedang memikirkan cara membuat kuil raksasa menjadi eksistensi yang akan melampaui Menara Rohpil. Aku ingin tahu bagaimana keadaan istriku dan yang lainnya. Feng Wu Chen memikirkan ling siau-siau. Dia sangat merindukannya. Tanpa disadari, Feng Wu Chen tiba di alun-alun besar Menara Rohpil. Seperti yang diharapkan, Konvensi Alkemis pasti akan mengadakan kompetisi. Untungnya, aku tidak ikut serta. Pikir Feng Wu Chen. Plaza besar telah dipersiapkan untuk Konvensi Alkemis. Di sana terdapat tungku alkimia, tungku kerajinan, bahan alkimia, bahan pandai besi, bahan rune, bahan tempa, del. Ada juga banyak alkemis di sekitar alun-alun. Tuan tertinggi. Tepat saat Feng Wu Chen sedang melihat sekeliling, tiga pemuda berjalan cepat mendekat. Ketiga pemuda itu adalah alkemis jenius dari Kuil Dewa Naga. Mereka sedikit lebih muda dari Feng Wu Chen. Pemimpinnya adalah Li Mo Yang. Dia tinggi dan kurus, dan bisa dibilang tampan. Dia adalah seorang alkemis kaisar suci bintang lima. Pria berjubah putih itu adalah Ge Feng. Dia adalah seorang alkemis kaisar suci bintang empat. Pria berjubah hitam lainnya adalah Zhao Wu Ya. Dia adalah seorang alkemis kaisar suci bintang empat. Feng Wu Chen memutar matanya dan berkata dengan kesal, kalian bertiga bocah nakal melakukan ini dengan sengaja, kan? Bukankah kau bilang akan memanggilku kakak Feng di luar? He he, kakak Feng, apakah kamu benar-benar tidak akan berpartisipasi? Kudengar manik ilahi penentang surga yang kau buat sangat kuat. Gao Mo Yang bertanya cepat sambil tersenyum. Zhao Wu Ya menganggup berulang kali dan berkata, ya, kakak Feng, jika kamu berpartisipasi, kamu mungkin bisa mendapatkan tempat pertama. Tidak tertarik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang alkemis Saint King Realem sepertiku dapat mengalahkan mereka? Aku kesini hanya untuk melihat-lihat. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Kakak Feng, klan iblis surgawi ada di sini. Mereka pasti mencari masalah. G Feng mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah para alkemis jenius klan iblis surgawi. Bisakah kau mengalahkan mereka? Feng Wu Chen bertanya. Dia juga menatap dingin keempat alkemis jenius dari klan iblis surgawi. Sulit untuk mengatakannya. Mereka juga alkemis kaisar suci. Dalam hal kekuatan tempur, kita bisa mengalahkan mereka. Zhao Huya berkata dengan sungguh-sungguh. Baguslah. Kalau aku menyuruhmu bertarung, bertarunglah. Feng Wu Chen mencibir. Kakak Feng, ini adalah menara roh pil. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Li Mo yang bertanya dengan heran. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Feng Wu Chen berkata tanpa rasa takut. Setelah beberapa saat, keempat alkemis jenius dari klan iblis surgawi berjalan mendekat. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi angkuh dan arogan di wajah mereka. Lawan, Feng Wu Chen sangat marah saat melihat sikap arogan mereka dan langsung memerintahkan. Lawan, Li Mo yang dan dua orang lainnya langsung menyerbu seperti harimau ganas. Wajah keempat alkemis klan iblis surgawi berubah drastis dan mereka mundur ketakutan. Kami dari klan iblis surgawi. Beraninya kau menyerang kami. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah dan menatap Feng Wu Chen dengan ganas. Hanya karena aku tidak menyukaimu. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Meskipun keempat alkemis jenius dari klan iblis surgawi adalah alkemis kaisar suci, mereka masih lebih lemah dari Li Mo yang dan yang lainnya dalam hal kultivasi. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka benar-benar ditekan dalam hal kekuatan dan kecepatan. Peng-peng-peng. Ketiganya menyerang dengan liar dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Keempat alkemis klan iblis surgawi dipukuli hingga kepala mereka bengkak. Melihat keadaan mereka berempat, Feng Wu Chen berkata lagi, Semakin aku melihatmu, semakin aku kesal. Teruslah berjuang. 2462 Teriakan keempat anggota ras iblis langit itu menarik perhatian banyak alkemis jenius. Tidak seorang pun berani ikut campur. Baik kuil dewa naga maupun ras iblis langit bukanlah kekuatan yang mampu mereka provokasi. Namun, para alkemis jenius dari ras iblis langit terlalu sombong. Sekarang setelah mereka dipukuli, mereka merasa sangat nyaman. Siapa yang memintamu bersikap sombong? Siapa yang memintamu bersikap sombong? Jika aku tidak memukulmu sampai kau memohon belas kasihan, nama keluarga ku bukanlah sao. Apakah kamu masih berani bersikap sombong? Mengapa kamu tidak bicara? Limoyang dan dua orang lainnya berteriak sambil memukuli mereka tanpa ampun. Tak lama kemudian, keempat anggota ras iblis langit tergeletak di tanah, dan jeritan mereka pun terhenti. Dengan luka parah seperti itu, mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Perbedaan dua bintang bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi oleh kekuatan garis keturunan ras iblis langit. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sekalipun para alkemis kuil dewa naga bukan berasal dari dewa naga, mereka pastinya kuat. Sangat memuaskan. Sangat nyaman. Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan hal seperti ini. Limoyang tertawa gembira. Salah satu anggota ras setan langit menggertakkan giginya karena marah, kalian bertindak terlalu jauh. Aku akan melaporkan hal ini kepada Master Menara dan mencabut kualifikasimu. Tetua kedua kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ledakan. Limoyang menendangnya dan mencibir, mari kita lihat apakah kamu masih bisa keras kepala. Apa yang telah terjadi? Tepat pada saat ini, tiga orang muncul dalam sekejap. Pemimpin itu melirik anggota ras iblis langit yang terluka parah dan bertanya dengan dingin. Tuan tertinggi, mereka adalah alkemis jenius dari kuil roh bela diri. Orang ini bernama Xia Yuqing, pemenang konferensi alkemis sebelumnya. Limoyang menyampaikan suaranya. Feng Wuchen menganggup dalam hati. Kekuatan jiwa Xia Yuqing memang kuat dan mendominasi. Terlebih lagi, kultifasinya telah mencapai ranah kaisar suci bintang tujuh, jauh lebih kuat dari Limoyang. Kalian terlalu lunak. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Apakah serius? Tuan tertinggi, ini adalah menara roh pil. Apakah akan membunuh mereka? Sesuatu yang besar akan terjadi. Limoyang dan dua orang lainnya menggigil ketakutan. Bahkan jika kamu tidak membunuh mereka, melumpuhkan mereka juga tidak masalah. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Limoyang dan dua orang lainnya berkeringat dingin. Lord Supreme adalah orang yang kejam. Xia Yuqing. Saat kami lewat, mereka menyerang kami tanpa meminta alasan. Mereka bahkan mengatakan akan memukul kami jika mereka tidak menyukai kami. Cepat laporkan ini ke Tower Master dan beri mereka hukuman. Diskualifikasi mereka. Seorang anggota klan Iblis Surgawi berkata dengan galak. Limoyang, beraninya kau? Ini bukan kuil dewa naga. Apa kau tidak tahu kalau ini adalah menara roh pil? Xia Yuqing bertanya dengan dingin, jelas-jelas berdiri di pihak Ras Iblis Surgawi. Mereka lewat sini, dan kita pukul mereka tanpa meminta alasan. Bagaimana kau bisa percaya omong kosong seperti itu? Aku heran apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai, kata Limoyang, tidak merendahkan atau sombong. Bagaimanapun, dengan dukungan Feng Wuchen, Limoyang tidak takut pada siapapun. Kata-kata Limoyang langsung membuat Xia Yuqing marah. Sedikit niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Huff, kamu membuat masalah di menara roh pil dan bahkan melukai klan Iblis Surgawi. Kamu sama sekali tidak menaruh perhatian pada menara roh pil. Teriak Xia Yuqing dengan marah, langsung memberi topi besar pada Limoyang dan yang lainnya. Kalian berdua, segera laporkan hal ini kepada master menara dan para tetua. Kata Xia Yuqing kepada dua orang di belakangnya. Ya, keduanya segera berlari ke menara raksasa. Salah satu anggota klan Iblis Surgawi menelan pil penyembuh dan berjuang untuk bangun. Dia berteriak dengan marah, tunggu saja hukumannya. Desir. Tiba-tiba muncul sebuah sosok. Sosok itu adalah Sue King Ye, seorang alkemis jenius dari menara roh pil. Kakak Sue, kamu datang di waktu yang tepat. Orang-orang dari kuil Dewa Naga, Xia Yuqing berkata dengan tergesa-gesa, tetapi dia diselah sebelum sempat menyelesaikan perkataannya. Aku tahu, master menara dan para tetua telah memerintahkan. Kalian semua segera pergi ke Allah utama menara roh pil. Kata Sue King Ye acuh tak acuh. Xia Yuqing, pergilah juga, kata Sue King Ye, lalu menghilang dalam sekejap. Xia Yuqing mengepalkan tangannya, namun segera mengendurkannya dan memimpin jalan menuju menara roh pil. Bocah bau, kulihat bagaimana kau mati nanti. Klan Iblis Surgawi tidak akan pernah melepaskanmu. Salah satu anggota klan Iblis Surgawi berteriak dengan marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen dan yang lainnya. Kakak Feng, kau akan selesai setelah menonton pertunjukan kami. Zhao Wuya menggelengkan alisnya dengan percaya diri. Oh, kalian semua punya rencana, Feng Wuchen berkata dengan heran. Li Moyang tersenyum bangga dan berkata, tentu saja. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya sedang menuju ke menara roh pil, para alkemis lain dari berbagai faksi berani berdiskusi. Ras Iblis Surgawi dan kuil Dewa Naga tidak dapat didamaikan. Mereka telah menyinggung Ras Iblis Surgawi dan kuil roh bela diri. Saya khawatir Master Menara tidak akan memihak kuil Dewa Naga. Jika dia berdiri di pihak kuil Dewa Naga, itu sama saja dengan menyinggung Ras Iblis Surgawi dan kuil roh bela diri. Master Menara tidak akan sebodoh itu. Sulit untuk mengatakannya. Tidakkah kamu melihat bahwa Li Moyang dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Dan ada satu orang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dia tampaknya adalah orang yang memerintahkan mereka untuk memukulinya. Mengapa kau begitu peduli? Ras Iblis Surgawi terlalu sombong dan merendahkan. Mereka pantas dikalahkan. Para alkemis berdiskusi dengan suara pelan. Di aula utama Menara Roh Pil. Wajah tua Zucensin muram dan hampir meledak. Wu Sianzi, King Suzi, dan yang lainnya juga tampak mengerikan. Bagaimanapun, keempat alkemis dari Ras Iblis Surgawi terluka parah. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada Ras Iblis Surgawi? Tetua Agung Kuil Roh Bela diri merasa bangga, menunggu untuk melihat Cu Tiansu mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Tertinggi, apakah Anda baik-baik saja? Cu Tiansu bertanya melalui transmisi suara. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen menjawab melalui transmisi suara. Dialah yang memukuli mereka. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Wajah Wu Sianzi tampak jelek. Dia bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Melapor ke Tower Master, kami hanya lewat. Mereka menyerang kami tanpa meminta alasan dan bahkan mengatakan bahwa mereka akan memukuli kami jika mereka tidak menyukai kami. Dialah yang memerintahkannya. Saya mohon kepada Tower Master untuk mendiskualifikasi mereka dan mencari keadilan bagi kami. Seorang anggota Ras Iblis Surgawi menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Tidak masuk akal. Cu Tiansu, kau sudah keterlaluan. Zucensin sangat marah ketika mendengar ini. Dia berdiri dan berteriak. Cu Tiansu berkata dengan acuh tak acuh, biarkan mereka menyelesaikannya. Wajah Limoyang tenang dan lembut. Dia berkata dengan hormat, melapor kepada Master Menara, kami memang menghajar mereka. Namun, Zhu Mutian adalah orang yang pertama kali mengeluh. Siapa yang mengeluh lebih dulu? Zhu Mutian dan yang lainnya tercengang. Limoyang benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengatakan hal itu dengan serius? Feng Wuchen juga terkejut. Lanjutkan, kata Cu Tiansu. Zhu Mutian berkata bahwa mereka hanya lewat saja. Kami menyerang mereka tanpa meminta alasan dan bahkan mengatakan bahwa kami akan menghajar mereka jika kami tidak menyukai mereka. Kesombongan dan sikap merendahkan seperti itu jelas tidak dilakukan oleh orang-orang Kuil Dewa Naga. Master Menara dan para tetua seharusnya tahu bahwa mereka memfitnah kita. Ge Feng berkata dengan hormat. Wu Xianzi dan yang lainnya mengangguk. Kuil Dewa Naga memang tidak seperti itu. Gaya ini sangat mirip dengan ras iblis surgawi. Alasan kami menyerang mereka adalah karena mereka memprovokasi kami terlebih dahulu. Dan, lanjut Limoyang. Lalu apa? Wu Xianzi bertanya dengan suara rendah. Limoyang menatap Cu Tiansu. Cu Tiansu berkata dengan dingin, Bicaralah. Kuil Dewa Naga tidak pernah takut pada siapapun. 2463. Perkataan Cu Tiansu tidak diragukan lagi untuk mendukung Limoyang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia bisa menggunakan Kuil Dewa Naga sebagai pencegah. Kuil Dewa Naga tidak pernah takut pada siapapun. Kata-kata Cu Tiansu mendominasi. Limoyang, bocah ini, benar-benar pintar. Dia yang salah, tapi dia masih ingin pamer pada para tetua. Feng Wu Chen bahkan lebih terkejut dan menantikan penampilan mereka. Limoyang mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Aku ini yatim piatu. Para tetualah yang menampungku, itulah sebabnya aku ada di sini hari ini. Master Menara dan para tetua seharusnya tahu situasiku, tetapi Zhu Mutian dan yang lainnya menghina orang tuaku, mengatakan bahwa aku bajingan tanpa orang tua, dan menyebut kami pengecut. Mulut mereka terlalu bau, jadi aku tidak bisa menahan diri dan menyerang. Zhu Mutian dan yang lainnya tercengang. Ekspresi mereka seperti baru saja makan kotoran. Zhu Chen Xin juga terkejut dan berkeringat dingin. Menghina orang tua Limoyang adalah satu hal, tetapi menyebut kuil Dewa Naga pengecut adalah penghinaan terhadap kuil Dewa Naga. Di samping itu, Xia Yuqing juga ketakutan dan hampir kehilangan keseimbangan. Siapakah yang dapat menanggung akibat dari membuat kuil Dewa Naga marah? Astaga, bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam dan bahkan menyinggung orang tuanya? Luar biasa! Luar biasa! Feng Wu Chen juga tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Limoyang. Orang yang bersalah boleh mengeluh, tapi dia bisa bicara omong kosong dengan wajah serius seakan-akan itu benar. Jika Feng Wu Chen tidak hadir, dia pasti akan mempercayainya. Wajah Wu Xianzi dan King Suzi menjadi pucat. Jika kata-kata ini didengar oleh tiga leluhur Dewa Naga, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Xianzi dan yang lainnya telah melihat Cu Tian Su yang marah. Xia Yuqing, Apakah yang dikatakan Limoyang itu benar? Wu Xianzi bertanya dengan cepat sambil menahan rasa terkejut di hatinya. Xia Yuqing segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala menara, saat aku tiba, pertempuran sudah berakhir. Aku tidak tahu. Xia Yuqing tidak berani berdiri di pihak Su Mutian sekarang. Meskipun Xia Yuqing adalah seorang alkemis jenius dari kuil roh bela diri, dia tidak berani mendapat masalah besar. Zhu Chen Xin, Ketika Ras Iblis Langit mengirimkan seluruh pasukannya, apakah kau lupa metode leluhur naga? Apakah dia lupa bahwa Ras Iblis Surga telah melarikan diri? Apakah kalian lupa bahwa ratusan ribu anggota klan kalian dibantai? Apakah kau benar-benar berpikir kuil dewa naga tidak akan berani membunuhmu? Tanya Cu Tian Su dengan suara muram. Aura pembunuh yang sangat dingin yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Wu Xianzi buru-buru berkata, Penatu Wacu, Harap tenang. Ada hal seperti itu. Feng Wu Chen terkejut. Ekspresi Zhu Chen Xin sangat buruk, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, itu adalah kebenaran. Patriark Iblis Surga dan Tetua tanpa batas belum keluar dari pengasingan. Zhu Chen Xin tidak berani berselisih sepenuhnya dengan kuil dewa naga saat ini. Ketika Long Si Si Hun memanggil totem dewa naga, bahkan kepala istana kuil roh bela diri pun terkejut. Dia mengangkat klan Iblis Surga, menyebabkan ratusan ribu anggota klan Iblis Surga dibantai. Pengecut. Cu Tian Su berkata dengan dingin, Saya harap Ras Iblis Surga dapat menahan amarah seorang pengecut. Saat Cu Tian Su mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Apakah kuil dewa naga akan menyatakan perang? Master Pagoda, Tetua Agung, mereka berbohong. Kami bahkan tidak membicarakannya. Mereka memfitnah kita. Tetua Chu, kami benar-benar tidak menghina kuil dewa naga. Zhu Mutian panik. Air mata mengalir dari matanya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hampir mati lemas. Kita berbohong. Jika bukan karena menara roh pil, aku akan membunuhmu karena menghina kakak Li dan kuil dewa naga. Zhao Wu Ya berteriak dengan marah. Jelas bahwa dia memberikan muka kepada menara roh pil dan tidak membunuh mereka. Kalimat ini juga diucapkan dengan sengaja. Dimarahi habis-habisan namun masih harus memberikan muka pada menara roh pil, betapa langkanya hal ini. Haruskah Hu Sian Zi dan yang lainnya disentuh? Melapor kepada Master Pagoda, saya tahu bahwa menyerang di menara roh pil adalah tindakan yang salah. Saya bersedia menerima hukuman berupa didiskualifikasi, tetapi saya juga berharap Master Pagoda dapat menegakkan keadilan bagi saya. Lanjut Li Moyang. Kalian bertiga benar-benar hebat. Kalian bahkan bisa mengarang kebohongan seperti itu, Feng Wu Chen menyampaikan. He he, maha guru, trik ini selalu berhasil. Zhu Mutian dan yang lainnya bodoh. Mereka tidak bisa mengalahkan kita sama sekali, tetapi kekuatan jiwa mereka lebih kuat dari kita, kata Li Moyang. Hu Sian Zi sedang dalam dilema. Di satu sisi ada klan iblis surgawi, dan di sisi lain ada kuil dewa naga. Sisi mana yang harus dia bantu? Pena Tuacu, hari ini adalah konferensi alkemis menara roh pil. Bagaimana kalau kita biarkan juniornya lolos begitu saja? Tetua agung kuil roh bela diri tertawa. Zhu Chen Xin, jika kau tidak memberi penjelasan kepada kuil dewa naga hari ini, aku tidak keberatan membunuhmu di sini. Mereka juga akan mati. Leluhur Long sangat marah tentang ini. Ini adalah niatnya, kata Cu Tian Su Dingin. Dia bahkan tidak peduli dengan tetua agung kuil roh bela diri. Long Si Hun dan yang lainnya tahu. Ekspresi semua orang berubah lagi. Tetua agung kuil roh bela diri juga berkeringat dingin. Mungkinkah Long Si Hun dan yang lainnya ada di sini? Tetua agung benar-benar kejam. Dia langsung membawa keluar leluhur Long dan yang lainnya. Feng Wu Chen diam-diam terkesan. Minta maaf. Zhu Chen Xin yang terkejut segera memarahi dengan wajah cemberut. Pemimpin klan iblis surgawi dan tetua Wu Ji belum keluar dari pengasingan. Zhu Chen Xin hanya bisa menundukkan kepalanya. Lagi pula, Zhu Mutian dan yang lainnya lah yang bersalah terlebih dahulu. Zhu Chen Xin awalnya ingin Zhu Mutian dan yang lainnya memberi pelajaran kepada Feng Wu Chen dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Li Mo Yang dan yang lainnya berani menyakiti mereka. Mereka telah pergi mengambil Wall dan pulang ke rumah untuk bertengger. Pena tua kedua, kami telah dianiaya. Kita telah dizalimi. Zhu Mutian berkata dengan wajah menangis. Mereka tidak menyangka Li Mo Yang bisa berbicara omong kosong seperti itu. Mereka telah dipukuli dan difitnah, dan sekarang mereka harus meminta maaf kepada para pelaku. Dunia macam apa ini? Bagaimana mereka bisa hidup seperti ini? Minta maaf, teriak Zhu Chen Xin dengan marah lagi. Tidak masalah jika Zhu Mutian dan yang lainnya dirugikan. Mereka harus meminta maaf. Maaf sekali, Zhu Mutian dan yang lainnya meminta maaf dengan wajah berkaca-kaca. Tadi kamu begitu sombong dan merendahkan. Kamu menghina kuil Dewa Naga dengan sangat keras. Sekarang kamu tidak bisa berkata apa-apa setelah meminta maaf. Suara Feng Wuchen terdengar acuh-ta'acuh. Huff. Zhu Tian Su mendengus dingin. Lebih keras lagi, teriak Zhu Chen Xin dengan marah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya dan wajah klan iblis surgawi. Zhu Chen Xin belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Maaf. Zhu Mutian dan yang lainnya berteriak. Penatua Agung sering mengajarkan kita untuk bermurah hati. Aku memaafkanmu. Li Mo yang tersenyum tipis, tampak seolah-olah dia sedang berdamai. Ekspresi itu terlalu jelas. Senyum itu terlalu nyata. Perkataan Li Mo yang membuatnya tampak seolah-olah Zhu Mutian dan yang lainnya salah. Huff. Hal-hal yang tidak berguna. Zhu Chen Xin berteriak dengan marah. Dia melotot ke arah Zhu Mutian dan yang lainnya dan segera meninggalkan Aula. Dia terlalu malu untuk tinggal. Kamu Xia Yuqing, kan? Feng Wuchen menatap Xia Yuqing dan bertanya. Ada apa? Xia Yuqing sedikit mengernyit, wajahnya penuh kewaspadaan. Baru saja, kata Feng Wuchen. Ekspresi wajah Xia Yuqing berubah. Dia segera berkata, Aku hanya lewat saja. Aku tidak tahu apa-apa. 2464. Jangan gugup. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Melihat Xia Yuqing begitu gugup, Feng Wuchen menyeringai dan melirik Zhu Chen Xin yang sedang berjalan keluar. Zhu Chen Xin, yang baru saja keluar dari Aula, kebetulan mendengar ini. Wajahnya menjadi semakin jelek dan dia hampir muntah darah karena marah. Wajah tetua agung Kuil Roh Bela Diri menjadi gelap. Feng Wuchen tidak diragukan lagi mencoba untuk membuat perpecahan di antara mereka. Itu membuat orang merasa bahwa Xia Yuqing membantu Kuil Dewa Naga. Dengan cara ini, hubungan antara Kuil Roh Bela Diri dan Klan Iblis Surgawi akan berubah. Xia Yuqing tidak bodoh. Dia segera menyadari sesuatu dan menatap Feng Wuchen dengan tatapan berbisa. Meskipun Klan Iblis Surgawi bersekongkol dengan Kuil Roh Bela Diri, segalanya akan berbeda ketika ketua Klan Lama dan tetua Wuji keluar dari pengasingannya. Aku sama sekali tidak membantumu. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kata Xia Yuqing dengan muram. Terima kasih telah mengirim seseorang untuk melapor kepada Master Menara. Kalau tidak, bukankah Limoyang akan dianiaya tanpa alasan? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Penatu Wacu, muridmu sangat cerdas. Tetua agung Kuil Roh Bela Diri berkata dengan suara yang dalam. Chu Tiansu tersenyum dan berkata, Terima kasih atas pujiannya. Seorang murid Kuil Dewa Naga jelas tidak kalah dengan murid Kuil Roh Bela Diri. Chu Tiansu begitu keras kepala, dia tidak menunjukkan muka sedikitpun. Huff, tetua agung Kuil Roh Bela Diri mendengus dan meninggalkan Ola. Xia Yuqing juga melotot tajam ke arah Feng Wuchen sebelum meninggalkan Ola. Wu Sianzi dan King Suzi tersenyum pahit dan tak berdaya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Menara Ropil memiliki kedudukan tinggi di dunia suci dan sangat kuat, mereka tidak berani menyinggung Kuil Roh Bela Diri dan Kuil Dewa Naga. Pena Tuacu, Anda harus kembali dan beristirahat. Persiapkan diri Anda dengan baik. Pertemuan akan dimulai dalam dua jam, kata Wu Sianzi. Maaf atas ketidaknyamanannya, Master Pagoda dan Tetua. Chu Tiansu menganggup dengan sopan. Wu Sianzi tersenyum dan berkata, Pena Tuacu terlalu sopan. Feng Wuchen dan Li Moyang menangkupkan tangan mereka dengan hormat, menunjukkan etika yang tepat. Meskipun mereka semua jenius, Xia Yuqing dan Zhu Mutian memang terlalu sombong jika dibandingkan. Mereka jauh lebih rendah daripada Wu Chen dan Li Moyang. King Su menggelengkan kepalanya sedikit. Terutama Wu Chen. Dia sangat pandai menyembunyikan diri. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Dia pasti dari Dewa Naga. Tetua ketiga berkata, Saya khawatir Wu Chen ini tidak sesederhana murid Elder Chu. Selain itu, ini adalah pertama kalinya kami melihatnya. Wajah Tuah Wu Sianzi tampak serius, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Di sebuah istana. Haha. Li Moyang, Zhao Huya, dan dua orang lainnya tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka takut tidak ada yang bisa mendengar mereka. Li Moyang, mulutmu benar-benar hebat. Bahkan menyebut nama orang tuamu, beraninya kau menyebut Kuil Dewa Naga Pengecut. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, Tuan Tertinggi, kekuatan utama dunia suci sangat takut pada Kuil Dewa Naga kita. Jika kita tidak menyebutkannya, kita tidak akan dapat menekan Master Menara dan yang lainnya. Selain itu, Zhu Chen Xin dari Klan Setan Langit dan Namong Suan dari Kuil Roh Bela diri juga ada di sini. Leluhur Naga adalah pencegah yang paling kuat. Li Moyang tersenyum senang. Jika Tuan Tertinggi tidak meminta kami melakukannya, kami tidak akan berani memberi mereka pelajaran. Zhao Huya tersenyum. Tuan Tertinggi, kapan Anda akan mengajari kami cara memurnikan manik ilahi yang menentang surga? Li Moyang bertanya dengan cepat, matanya menyala-nyala karena gairah. Feng Wu Chen bertanya balik, kapan aku bilang aku akan mengajarimu? Tuan Tertinggi, kami membantu Anda memberi pelajaran kepada Zumutian dan yang lainnya. Saya tahu Anda pasti sangat berterima kasih dan malu untuk bertanya, jadi saya dengan enggan bertanya terlebih dahulu. Li Moyang berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Feng Wu Chen berkedut, dan dia menendangnya. Li Moyang secara naluriah menghindar. Kamu masih berani menghindar. Feng Wu Chen berteriak dan mengejarnya. Yang mulia, saya tahu saya salah. Tolong ampuni nyawaku. Li Moyang segera berlari menyelamatkan diri. Tetua Agung ada di sini. Ge Feng buru-buru berkata dengan suara rendah. Ketiganya langsung menjadi serius dan serius. Cu Tiansu memasuki aula, melirik Li Moyang dan yang lainnya, lalu dengan marah menegur, kalian bertiga bocah nakal benar-benar melanggar hukum. Jelas, Cu Tiansu sama sekali tidak mempercayai Li Moyang dan yang lainnya. Dia hanya ikut bermain. Cu Tiansu telah menyaksikan Li Moyang dan yang lainnya tumbuh dewasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu. He he, Tetua Agung, ini perintah dari Tuan Tertinggi. Li Moyang dan yang lainnya langsung menunjuk ke arah Feng Wu Chen. Tuan Tertinggi, Cu Tiansu tercengang. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Tetua Agung, tolong jangan marah. Itu bukan salahku. Aku hanya tidak menyukai mereka, jadi aku meminta Li Moyang dan yang lainnya untuk memberi mereka pelajaran. Aku tidak menyangka mereka akan bersikap sekeras itu. Li Moyang dan yang lainnya sangat marah hingga menggertakkan gigi. Dia mengatakan akan bertanggung jawab, tetapi sekarang dia menyalahkan mereka. Tetua Agung, Tuan Tertinggi berkata kita tidak boleh memukul mereka dengan keras dan meminta kita untuk memukul mereka untuk kedua kalinya. Kita tidak berani melawan, jadi kita hanya bisa menghajar mereka sampai mati. G Feng berkata dengan tergesa-gesa. Li Moyang dan Zhao Huya diam-diam memberinya acungan jempol. Ketiga bocah licik ini, sudut mulut Feng Wu Chen sedikit terangkat. Ketiganya terus menatap Feng Wu Chen dari sudut mata mereka. Melihat senyum jahat itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sial, tamatlah riwayat kita. Bunuh saja mereka dan akhiri semuanya untuk selamanya. Beri mereka kesempatan untuk membalas dendam. Bodoh! Cu Tiansu memelototi Li Moyang dan yang lainnya lalu berbalik dan meninggalkan Ola. Mendengar ini, Li Moyang dan yang lainnya langsung membelalakan mata mereka dan membeku di tempat. Tetua Agung bahkan lebih kejam dariku. Feng Wu Chen juga tidak mampu bereaksi. Li Moyang dan yang lainnya tercengang. Aku benar-benar tidak tahu. Penatua kedua, Kita telah dianiaya. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara sebelum mereka menyerang. Penatua kedua, Orang yang memiliki tanda Dewan Naga di antara alisnya lah yang memberi perintah. Mereka yang bersalah, Yang mengeluh lebih dulu. Di Aula lain, Zhu Mutian dan yang lainnya berlutut di tanah. Wajah mereka penuh keluhan dan kepolosan. Dewan Naga, Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Kamu sudah dijebak. Wajah tua Zhu Chen Xin tampak sangat muram. Tentu saja, Zhu Chen Xin tahu bahwa mereka telah dijebak oleh Feng Wu Chen. Akan tetapi, Situasi saat itu tidak memungkinkan Zhu Chen Xin membantah. Penatua kedua, Luka-luka kita parah. Aku khawatir kita tidak akan bisa berpartisipasi dalam konvensi alkemis. Zhu Mietian sangat tidak mau menerima ini. Dia sudah menyesalinya. Jika Zhu Chen Xin tidak meminta mereka memberi Feng Wu Chen pelajaran, Hal ini tidak akan terjadi. Konvensi alkemis akan segera dimulai. Zhu Mutian dan yang lainnya terluka parah. Bahkan dengan pil, mustahil bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Zhu Mutian dan yang lainnya sudah tidak dapat berpartisipasi dalam konvensi alkemis. Huff, mungkin ini tujuan mereka, Untuk mencegah Anda berpartisipasi dalam konvensi. Mereka khawatir akan kalah darimu. Zhu Chen Xin berkata dengan marah. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Penatua kedua, Apa yang harus kita lakukan? Untuk konvensi, Kami telah mempersiapkan diri selama setahun. Ini adalah kesempatan terbaik bagi saya untuk membuktikan diri kepada rakyat saya. Saya tidak bisa menerima ini. Kata Zhu Mutian dengan marah. 2.465 Karena kamu sudah di sini, Bagaimana mungkin kamu menyerah? Zhu Chen Xin berkata dengan muram. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya dingin Yang menakutkan yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Kalau mereka menyerah begitu saja, Bukankah klan iblis surgawi akan menjadi bahan tertawaan? Zhu Mutian dan yang lainnya terluka parah Dan menara jiwa pil tidak menghukum mereka. Ini sudah cukup untuk mempermalukan mereka. Jika mereka menyerah lagi, Bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain? Penatua kedua, Apakah kau punya cara? Zhu Mutian bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Zhu Chen Xin mengeluarkan beberapa pil dan berkata, Ini cukup bagimu untuk berpartisipasi dalam konvensi. Namun, Pil ini hanya dapat bertahan selama dua jam Dan efek sampingnya sangat parah. Kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Pil penghancur jiwa Kaisar Suci, Melampaui kesulitan. Zhu Mutian dan yang lainnya terkejut. Zhu Chen Xin mengerutkan kening, Meskipun pil ini kuat, Efek sampingnya adalah alkemismu akan mengalami kemunduran Dan jiwamu akan rusak. Mengingat bagaimana ia harus meminta maaf setelah dipukuli, Zhu Mutian sangat marah. Ia menggertakan giginya dan berkata, Selama aku bisa membuat mereka membayar, Aku tidak takut dengan akibat-akibat ini. Saya ingin menghancurkan reputasi mereka. Itu benar, Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kata orang lain dengan marah. Bagus. Zhu Chen Xin menganggup puas, Jangan khawatir. Tetua ini akan membantumu mengatasi akibatnya. Terima kasih, Tetua kedua. Zhu Mutian dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Konvensi alkemis dimulai. Di alun-alun besar, Semua kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam konvensi Telah mengambil tempat duduk mereka. Ada lautan manusia. Selain para alkemis yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, Semua alkemis jenius dari kekuatan besar dunia suci berkumpul di sini. Ada cukup banyak alkemis jenius di dunia suci. Kebanyakan dari mereka adalah Saint Lord dan hanya ada beberapa Lusin Saint Emperor. Hanya sedikit yang merupakan Saint King. Feng Wuchen merasa kagum. Yang mulia, Ada banyak alkemis di dunia suci. Tentu saja, Ada banyak jenius. Untungnya, Kita tidak lemah. Para alkemis Saint King juga ada di sini untuk memperluas wawasan mereka. Dengan begitu banyak alkemis jenius Saint Emperor, Akan sulit bagi Saint Lord untuk memiliki kesempatan. Namun, Akan ada beberapa yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, Kata Li Mo yang lembut. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Untungnya, Aku tidak ikut serta. Dengan begitu banyak orang, Berapa banyak waktu yang akan terbuang? Apakah Zumutian dan yang lainnya masih berencana untuk berpartisipasi dalam konvensi? Zhao Wuya bertanya dengan lembut setelah melirik anggota klan Iblis Langit. G Feng mencibir dan berkata, Jika kita tidak berpartisipasi, Bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan ras Iblis Surga? Namun, Itu tidak berguna bahkan jika mereka berpartisipasi. Mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jangan ceroboh. Waspadalah terhadap tipu daya mereka. Kekuatan jiwa mereka lebih tinggi darimu. Feng Wuchen memperingatkan. Tuan tertinggi, Mungkinkah mereka masih bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka? Li Mo yang merasa bahwa Feng Wuchen terlalu berhati-hati. Sulit untuk mengatakannya. Jangan meremehkan musuh. Kalau tidak, Kalian sendiri yang akan menderita. Apakah kalian mengerti? Bisik Feng Wuchen. Dimengerti, Li Mo yang dan dua orang lainnya menjawab dengan hormat. Pada saat yang sama, Zhu Mutian dan yang lainnya juga melotot ke arah Li Mo yang dan yang lainnya. Tunggu saja, Kata Zhu Mutian dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Li Mo yang dan yang lainnya. Jika ada kesempatan, Aku akan melumpuhkan mereka. Orang lain berkata dengan marah dengan suara rendah, Matanya berkilat dengan pandangan yang menyeramkan. Sepanjang tak ada yang tewas dalam pertarungan di lapangan, Siapakah yang bisa berkata apa-apa? Di alun-alun, Wu Xianzi muncul dalam sekejap. Seluruh tempat itu langsung sunyi. Mata semua orang tertuju pada Wu Xianzi. Wu Xianzi tersenyum tipis dan berkata, Tidak perlu membicarakan aturannya. Semua orang sudah tahu. Mari kita mulai konvensi alkemis. Kotak besar itu dibagi menjadi empat area utama, Alkimia, Kerajinan, Rune, Dan Penempaan. Para alkemis di empat area utama akan melalui babak eliminasi pertama pada saat yang sama. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan akan langsung dieliminasi. Ada dua babak eliminasi. Hanya mereka yang lolos ke dua babak yang akan lolos ke babak promosi. Babak promosi adalah duel antar alkemis. Mereka yang kalah akan tereliminasi. Setelah babak eliminasi ada babak promosi, Kemudian final. Demi keadilan, Babak penyisihan akan diadakan pada waktu yang sama. Selama seseorang memenuhi persyaratan menara roh pil, Seseorang dapat maju. Pada babak promosi, Para alkemis Saint Emperor menjadi prioritas, Diikuti oleh para alkemis Saint Monarch, Dan terakhir para alkemis Saint King. Terakhir, Para alkemis yang masuk final akan bersaing untuk memperebutkan tiga tempat teratas. Setelah babak eliminasi, Sejumlah besar alkemis telah tereliminasi. Ada 28 alkemis Saint King, 22 alkemis Saint Monarch, Dan 16 alkemis Saint Emperor yang dapat memasuki babak promosi. Para alkemis alam Kaisar Suci langsung dieliminasi. Babak eliminasi berlangsung sangat kejam. Sejumlah besar alkemis sangat kecewa. Babak promosi Kaisar Suci terdiri dari 16 orang jenius teratas, 5 moyang dan 2 orang lainnya, 4 orang dari klan Setan Langit, 3 orang dari Kuil Roh Beladiri, 3 orang dari Menara Roh Pil, Dan seterusnya. Para alkemis Kaisar Suci yang maju sangat kuat. Peluang kalian untuk menang sangat kecil. Terutama Sue King Ye. Dia adalah alkemis lapisan ketiga. Dia memiliki kekuatan jiwa terkuat. Untungnya, Dia memilih untuk membuat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Zhao Wuya mengangkat bahu acu ta acu dan berkata, Tak perlu dikatakan lagi, Tempat pertama akan menjadi milik Sue King Ye dari Menara Roh Pil. Dia tidak berpartisipasi tahun lalu. Kalau tidak, Tempat pertama akan menjadi miliknya dan bukan Xiaoyu King. Tidak ada orang lain yang akan memiliki kesempatan. Saya tidak menyangka Zumutian dan yang lainnya minum pil. Akan merepotkan jika kita melawan mereka. Aku berharap bisa melawan Xiaoyu King. Limoyang berkata dengan sungguh-sungguh. Zumutian dan tiga orang lainnya Telah pulih ke kondisi puncak mereka. Itu di luar dugaan mereka. Jika aku jadi kamu, Aku pasti akan melumpuhkanmu. Klan Iblis Langit penuh dengan orang-orang yang kejam, Kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Limoyang dan dua orang lainnya Sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Di alun-alun, Tetua Agung Namong Suan muncul dalam sekejap. Seluruh tempat menjadi sunyi lagi. Alkemis Kaisar Suci yang maju adalah Sue Kingye, Lin Haiti, Limoyang, Zhao Huya, Zumutian, Ge Feng. Berikutnya adalah kompetisi yang sebenarnya. Para alkemis yang maju, Maju dan mengundi. Begitu Namong Suan selesai berbicara, Ke enam belas alkemis Kaisar Suci melintas di alun-alun. Limoyang, Sebaiknya kau jangan bertemu denganku. Kalau tidak, Kau akan tahu apa yang akan terjadi padamu. Zumutian menatap tajam ke arah Limoyang Dan berkata dengan galak sambil memegang nomor dua di tangannya. Limoyang mengangkat bahu dan tersenyum. Aku hanya tidak tahu apakah kau bisa bertahan sampai saat itu. Begitu dia selesai berbicara, Limoyang mengambil sebatang bambu Dan melihat nama yang tertera di sana. Dia menyeringai dan berkata, Maaf, Aku tidak mendapatkanmu. Aku mendapatkan nomor tiga. Seseorang akan menabrakmu, Kata Zumutian dengan dingin. Limoyang mencibir, Mari kita bicarakan hal itu setelah kita maju. Setelah pengundian, Namong Suan berkata, Mari kita mulai kompetisinya. Empat domain dijalankan pada saat yang sama. Enam belas alkemis tersebar di berbagai area. Enam alkemis, Empat pandai besi, Empat pandai besi, Dan dua ahli prasasti. Ke enam belas alkemis memasuki alun-alun Dan berkompetisi pada saat yang sama. Namun, Saat orang banyak melihat di mana enam belas alkemis Kaisar Suci berdiri, Mereka tercengang. 2466 Untuk alkemis, Limoyang melawan Lin Haitian dari Kuil Roh Beladiri. Untuk alkemis, Zhaowuya melawan Zumuyan dari Klan Setan Langit. Untuk ahli prasasti, Ge Feng akan melawan Yang Mubai dari Menara Roh Pil. Ketiganya menjadi sasaran. Kekuatan jiwa lawan mereka sangat kuat. Tidak mungkin mereka bisa menang. Lawan Zumutian, Xia Yuqing, Dan Sueqingye sangat lemah. Namong Suan benar-benar licik dan berbahaya. Melihat posisi di atas panggung, Feng Wuchen menduga bahwa itu adalah perbuatan Namong Suan. Delombang kemarahan muncul di hatinya. Dengan kata lain, Babak promosi adalah babak eliminasi Untuk Limoyang dan dua orang lainnya. Penekanan kekuatan jiwa sudah cukup Untuk mencegah Limoyang dan dua orang lainnya Berhasil memurnikan. Tanpa penekanan kekuatan jiwa, Mereka masih bisa bersaing. Cu Tiansu tersenyum tipis. Tuan tertinggi, Konvensi alkemis diadakan oleh Namong Suan. Tentu saja, Dia yang memiliki keputusan akhir. Singkatnya, Pilihannya adalah Menara Roh Pil atau Kuil Roh Beladiri. Kelan setan langit akan selalu menjadi yang ketiga. Apa gunanya konvensi alkemis ini? Apakah penguasa menara tidak peduli? Mata Feng Wuchen berkilat dingin. Kompetisi ini hanya bagian kecil dari konvensi. Ini tentang bertukar pengalaman. Namong Suan adalah tetua agung Kuil Roh Beladiri dan tetua agung Menara Roh Pil. Wu Sian Zidan yang lainnya hanya bisa menutup mata. Tapi kali ini, Bajingan tua Namong Suan itu benar-benar keterlaluan. Cu Tiansu tidak peduli pada awalnya, tetapi tindakan Namong Suan begitu kentara, sehingga wajah Cu Tiansu menjadi jelek. Selama seseorang tidak bodoh, orang tersebut dapat melihatnya. Ini tentu saja bukan suatu kebetulan. Itu disengaja. Lawan Sue King Ye dan Xia Yu King sangat lemah, tetapi lawan Li Moyang dan dua lainnya sangat kuat. Jelas bahwa Kuil Dewa Naga menjadi sasaran. Mereka telah melukai Zumutian dan yang lainnya sebelumnya, dan sekarang mereka memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Jelas, itu adalah rencana tetua agung Namong Suan. Cukup kau tahu. Jangan katakan itu dengan keras. Semua alkemis yang hadir mengetahuinya, tetapi mereka tidak berani bersuara. Tidak ada yang ingin memprovokasi Namong Suan. Zhao Wuya, apakah kamu siap? Zumuyan mencibir, matanya berkilat tajam. Li Moyang dan dua orang lainnya juga menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran, dan wajah mereka sangat muram. Namong Suan, dasar bajingan tua tak tahu malu. Li Moyang menggertakkan giginya dan mengumpat dengan suara pelan. Wajahnya sangat muram, dan dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Menyerahlah. Pada saat ini, suara tenang Feng Wu Chen terdengar. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang dan menatap Feng Wu Chen dengan heran. Li Moyang dan dua orang lainnya melirik Feng Wu Chen dan meninggalkan alun-alun tanpa ragu-ragu. Kompetisi semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Itu hanya buang-buang waktu. Banyak alkemis yang hadir menyetujui dalam hati mereka. Zumu Tian, kau tidak akan bisa menyentuh kami. Kami sama sekali tidak peduli dengan persaingan semacam ini. Luangkan waktumu untuk memperjuangkannya, Li Moyang mencibir dengan nada meremehkan. Zhu Chen Xin melirik Cu Tian Su dan menyeringai. Pena Tuacu, mengapa kamu menyerah? Mungkinkah sang alkemis jenius dari kuil dewa naga takut pada sang alkemis jenius dari klan setan langit? Cu Tian Su bahkan tidak peduli dengan Zhu Chen Xin. Pena Tuacu, apakah ini idemu untuk menyerah dalam kompetisi? Namong Suan bertanya dengan tenang tanpa ekspresi apapun. Di sisi lain, Wu Xian Zi dan King Su Zi tampak sedikit malu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu masih ingin berkompetisi jika kamu sudah yakin akan kalah? Bukankah kau hanya mencari masalah? Cu Tian Su berkata sambil tersenyum tipis, tetapi ada sedikit nada sarkasme dalam kata-katanya. Ketika Li Moyang dan dua orang lainnya kembali, Feng Wu Chen diam-diam memberi mereka kristal aneh. Jangan tanya dulu, simpan baik-baik dan jangan biarkan siapapun melihatnya, kata Feng Wu Chen dengan suara rendah. Li Moyang dan dua orang lainnya tidak tahu harta apa itu, tetapi mereka tidak bertanya dan segera menyimpannya di cincin penyimpanan mereka. Akan tetapi, saat mereka memegangnya di tangan, mereka dapat merasakan secerca fluktuasi kekuatan jiwa dan mereka pun terkejut. Pena Tuacu, Anda tidak bisa berkata seperti itu. Persaingan antar alkemis sangat bermanfaat bagi peningkatan ranah mereka. Pena Tuacu, apakah Anda sudah memikirkannya dengan saksama? Namong Suan melanjutkan. Pena Tua Agung Namong Suan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Feng Wu Chen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Begitu Feng Wu Chen mengatakan ini, semua orang menatap Feng Wu Chen dengan heran. Siapa lelaki ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia juga murid Tetuacu? Sebuah kesepakatan. Apa yang diinginkan orang ini? Dalam hal senioritas, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Jangan bersikap kasar. Bukankah bocah nakal ini agak terlalu berani? Beraninya dia memanggil nama Tetua Agung Namong Suan secara langsung. Semua alkemis sangat ingin tahu. Sebuah kesepakatan. Wu Chen Zhe mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar tidak sederhana. Jika dia seorang murid, dia tidak akan berani untuk tidak melewati pena Tuacu. Namong Suan melirik Feng Wu Chen dan bertanya dengan tenang, kesepakatan apa? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu bersedia mengundi lagi, mereka dapat melanjutkan kompetisi, dan aku jamin mereka akan menang. Bagaimana? Jaminan bahwa mereka akan menang. Berani sekali orang ini berkata seperti itu. Apakah dia tidak tahu akibat mempertanyakan Tetua Agung Namong? Semua orang tercengang dan mata mereka terbelalak. Mereka mengagumi keberanian Feng Wu Chen. Sue King Ye dan Zhu Mutian juga tercengang. Bukankah Feng Wu Chen terlalu sombong? Dia sama sekali tidak menaruh perhatian kepada para alkemis jenius ini. Yang mulia benar, kan? Jaminan bahwa kita akan menang. Bagaimana jika kita menggambar Sue King Ye? Dari mana Lord Supreme mendapatkan rasa percaya dirinya? Apakah karena harta karun itu? Limoyang dan dua orang lainnya tercengang. Hal pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah harta karun aneh itu. Chu Tian Su mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dari mana Tuan Tertinggi mendapatkan kepercayaan dirinya. Kesenjangan antara keduanya tidaklah kecil. Mendengar ini, wajah Tuan Among Suan menjadi gelap. Dengan sedikit amarah, dia bertanya dengan dingin, apakah kamu menanyaiku? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku tidak ingin percaya bahwa lawan yang ditarik oleh Limoyang dan dua lainnya adalah suatu kebetulan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, mengapa kamu takut diinterogasi? Tentu saja, jika Tetua Agung Namong Suan merasa aku sedang dipertanyakan, biarlah. Jika kau tidak mau, lupakan saja. Aku hanya berkata, persaingan seperti ini tidak ada artinya, jadi tidak masalah jika aku menyerah. Karena Namong Suan telah menyuarakan keraguannya, semua orang tahu bahwa itu adalah urusan Namong Suan apakah dia setuju atau tidak. Bagaimanapun, Kuil Dewa Naga tidak kehilangan muka. Namun, jika Namong Suan tidak setuju, maksudnya akan jelas. Anda mengatakan bahwa Anda akan menjamin mereka akan menang. Bagaimana jika mereka tidak menang? Mengapa aku harus percaya padamu? Namong Suan bertanya balik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika kita melakukan undian lagi dan mereka semua kalah, aku akan membunuh mereka bertiga di depan semua orang. Bagaimana, Tetua Agung Namong, apakah Anda berani bertaruh? Perkataan Feng Wuchen kembali mengejutkan semua orang. Namong Suan juga tercengang. 2467 Menara Rohpil benar-benar sunyi. Semua orang memandang Namong Suan, menunggu jawabannya. Feng Wuchen adalah orang pertama yang berani menanyai Namong Suan setelah bertahun-tahun konferensi alkemis. Bahkan jika kita menggambar ulang, Limoyang dan yang lainnya belum tentu akan mendapatkan lawan yang lemah. Selama salah satu dari mereka kalah, Tetua ini akan menang. Selain itu, G Feng tidak akan mendapatkan banyak lawan. Tidak peduli bagaimana dia menggambar, dia akan mendapatkan yang mubai. Jika aku tidak setuju, Tetua ini akan kehilangan muka. Bukankah aku secara tidak langsung mengakui bahwa aku melakukan sesuatu? Namong Suan berpikir dalam hati. Baiklah, Tetua ini setuju. Namong Suan setuju. Kompetisi dihentikan. Semuanya, undian lagi. Namong Suan berkata dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak khawatir tentang undian lagi. Aku akan mengajari mereka cara menang terlebih dahulu. Aku akan kembali sebentar lagi untuk menggambar. Feng Wuchen tersenyum dan memimpin Limoyang dan yang lainnya ke sisi istana. Bagaimana cara menang? Cu Tiansu mengerutkan kening. Dia tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Apakah bocah ini benar-benar percaya diri? Melihat Feng Wuchen begitu percaya diri, Namong Suan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana kekuatan jiwa Limoyang, Sue King Ye, dan Xia Yu King jauh melampaui kelompok Limoyang, kekhawatirannya pun sirna. Bagaimana kita bisa menang dengan perbedaan kekuatan jiwa yang begitu besar? Wu Sian Zi dan King Su Zi sangat penasaran. Sebagai alkemis ulung di dunia suci, mereka belum pernah mendengar metode yang bisa menutupi perbedaan sebesar itu. Kekuatan jiwa tidak seperti Sein Ki, yang dapat ditingkatkan sementara dengan bantuan pil. Tidak ada pil yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa untuk sementara waktu di dunia suci. Huff, naif. Kecuali mereka mendapat lawan yang lemah, hasilnya akan sama saja. Lebih baik mereka tidak menangkapku. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan mereka. Kata Zhu Mutian dengan galak. Xia Yuqing menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Kekuatan jiwa Limoyang jauh lebih lemah dari kita. Siapa peduli, mereka akan mati jika kalah. Anggap saja ini balas dendam untuk kita. Zhu Muyan mencibir. Zhu Chen Xin mengerutkan kening, apakah bocah ini mencoba mengulur waktu. Efek pil itu tidak akan bertahan lama. Begitu pengaruh obatnya hilang, Zhu Mutian dan yang lainnya pasti akan kalah. Meskipun tidak ada satupun orang yang hadir percaya bahwa Feng Wu Chen punya cara untuk membantu Limoyang dan yang lainnya menang, mereka tetap menantikannya. Jika tempat pertama konvensi alkemis diraih oleh kuil Dewa Naga, semua orang pasti mengharapkan hasil yang sama. Di dalam istana, sebelum Limoyang dan dua orang lainnya sempat bertanya apapun, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan mereka semua menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah memasuki cincin luar angkasa. Dewa tertinggi, tempat apa ini? Ge Feng bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat sekeliling dengan kaget. Harta karun sihir spasial, seru Limoyang. Ini adalah cincin spasial. Cincin ini memiliki waktu lima kali lipat, cukup bagimu untuk meningkatkan kekuatan jiwamu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Apa? Lima kali lipat waktunya. Mereka bertiga berseru serempak. Mata mereka melotot dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jangan banyak bertanya. Cepat serap kristal jiwa yang kuberikan padamu untuk meningkatkan kekuatan jiwamu, kata Feng Wu Chen buru-buru. Meningkatkan kekuatan jiwa. Apakah ada cukup waktu? Ketiganya bingung, tetapi mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mereka segera mengeluarkan kristal jiwa dan duduk bersila untuk menyerapnya. Ini adalah kristal jiwa yang dimurnikan Feng Wu Chen menggunakan metode pemurnian manik ilahi yang menentang surga. Itu adalah harta karun tertinggi yang dimurnikan dari sejumlah besar kekuatan jiwa batu jiwa surga wifoi. Limoyang dan dua orang lainnya membuka mata mereka begitu mereka menyerap kekuatan jiwa. Wajah mereka menegang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Hanya dalam sekejap, mereka bertiga merasakan kekuatan jiwa mereka telah menguat pesat. Jangan buang waktu. Cepat serap. Feng Wu Chen berteriak dingin. Dewa tertinggi? Apa? Harta macam apa ini? Limoyang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jangan tanya. Cepatlah kalau kau tidak ingin dibunuh olehku. Feng Wu Chen memarahi. Ketiganya mengubah ekspresi mereka. Menekan keterkejutan dan kegembiraan di hati mereka. Mereka mulai menyerap kekuatan jiwa dengan gila-gilaan. Mereka tidak tahu sampai mereka mulai menyerap kekuatan jiwa, tetapi mereka terkejut ketika mereka memulainya. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari satu menit, mereka bertiga telah sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa. Mereka bertiga hampir membuat terobosan karena peningkatan kekuatan jiwa mereka. Ini bukan mimpi, kan? Harta karun macam apa ini? Bagaimana bisa meningkatkan kekuatan jiwa kita begitu banyak dalam sekejap? Zhao Wuya berkata dengan suara gemetar. Ini bahkan lebih menakutkan daripada mimpi. Terlalu menakutkan. Aku hampir berhasil mencapai alam Kaisar Suci. Limoyang terkejut. Pada saat yang sama, dia sangat gembira dan memiliki dorongan untuk meraung ke langit. Ge Feng berkata dengan wajah ngeri. Aku. Aku juga hampir berhasil. Kekuatan jiwa yang mengerikan ini telah melampaui Sue Qingye. Harta karun ini sungguh menakutkan. Kendalikan kekuatan jiwamu. Jangan biarkan mereka melihatnya. Lakukan gerakan di saat kritis. Biarkan mereka melihat kekuatan kuil Dewa Naga. Kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ya, Dewa Tertinggi. Teriak mereka bertiga dengan penuh semangat. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Mereka berempat keluar dari ring angkasa dan berjalan keluar istana. Di dunia luar, Feng Wuchen hanya menggunakan waktu kurang dari dua menit dari awal hingga akhir. Mereka keluar. Sangat cepat. Mereka menang begitu saja. Saya tidak melihat ada perubahan pada mereka. Mereka hanya memiliki senyum yang lebih percaya diri di wajah mereka. Mereka hanya masuk sebentar dan keluar dengan percaya diri. Apakah mereka benar-benar punya cara? Melihat Feng Wuchen dan tiga orang lainnya keluar begitu cepat, semua orang memandang mereka dengan ragu. Li Moyang dan dua orang lainnya tersenyum cerah, seolah-olah mereka pasti menang. Cu Tian Su melirik mereka dan mengerutkan kening. Tidak ada perubahan. Apa yang dilakukan oleh Dewa Tertinggi? Huff, sengaja dibuat bingung. Zhu Mutian mencibir dengan nada menghina. Aku tidak percaya mereka bisa menang dalam waktu sesingkat itu. Xia Yuqing menyilangkan lengannya di depan dada dan mencibir dengan nada menghina. Wu Xianzi dan King Suzi menatap Li Moyang dan dua orang lainnya dengan bingung. Mereka tidak melihat ada perubahan pada diri mereka. Murid Tetua Chu, apakah kamu benar-benar punya cara? King Suzi tidak dapat memikirkan alasannya. Kita akan segera tahu. Wu Xianzi menggelengkan kepalanya. Sepertinya kalian sudah membahas tindakan pencegahannya. Namong Suan berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Feng Wu Xian keluar begitu cepat, dia benar-benar merasa lega. Apa yang bisa dilakukan dalam dua menit? Apakah taktik akan berhasil dalam pertarungan antar alkemis? Feng Wu Xian tersenyum dan berkata, Tetua Agung Namong Suan, Anda dapat mulai mengundi. Agar tidak dituduh melakukan manipulasi, Namong Suan melesat pergi dan berkata, Kalian pilih sendiri, jangan sampai ada yang meragukanku. Yang Mubai yakin bisa mengalahkan G Feng, Jadi Namong Suan sangat lega. Tak lama kemudian, ke-16 alkemis dari alam Kaisar Suci kembali mengundi. Ke-16 alkemis itu duduk sesuai dengan nomornya. Melihat Zumu Yan melawan Sue Qingye dan Lin Tianhai melawan Zhou Rongfei, Semua orang tahu bahwa tidak ada yang diganggu. Posisi berdiri seperti ini adalah yang dianggap normal. 2.468 Li Moyang, apakah menurutmu ini akan berhasil? Kau tidak punya peluang melawanku. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bertemu dengan orang lemah dengan menggambar lagi? Xia Yuqing mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Li Moyang. Li Moyang menyeringai dan tidak menjawab. Wajahnya penuh percaya diri. Tidak peduli bagaimana caramu menggambar, Kamu akan tetap bertemu denganku. Hanya ada dua ahli prasasti. Ge Feng, kamu akan kalah. Yang Mubai mencibir dengan percaya diri. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Ge Feng mengangkat bahu dan melengkungkan bibirnya. Siapa yang tidak tahu cara membanggakan diri? Aku bahkan bisa mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan Suiqingye. Arogan. Yang Mubai berkata dengan dingin. Setelah bermain imbang lagi, Lawan Li Moyang dan dua lawan lainnya lebih kuat dari sebelumnya. Menurut pendapat semua orang, Li Moyang dan dua lainnya masih tidak memiliki peluang untuk menang. Melihat barisan seperti itu, Namong Suan bahkan lebih lega. Senyum bahkan muncul di wajah tuanya. Penatu acu, Bukankah kau akan kalah lebih menyedihkan lagi? Zhu Chen Xin mengejek. Chu Tian Su berkata dengan acu tak acu, Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Huff. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap sombong nanti. Zhu Chen Xin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Wajah tuanya berubah. Mari kita mulai kompetisinya. Kata Wu Sian Xi. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Li Moyang dan dua orang lainnya. Mereka ingin melihat bagaimana mereka bisa menang. Tuan tertinggi, Apakah ini akan berhasil? Chu Tian Su bertanya dengan cemas melalui telepati. Li Moyang dan dua orang lainnya adalah jenius alkemis terbaik di Kuil Dewa Naga. Jika mereka kalah, Mereka bertiga akan mati. Di mana Kuil Dewa Naga akan menemukan murid alkemis yang hebat seperti itu. Pena tua agung, Jangan khawatir. Mereka akan menang. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Feng Wu Chen, Chu Tian Su merasa lega. Harapan dalam hatinya semakin kuat. Di alun-alun, Li Moyang dan dua orang lainnya sudah mulai mengaktifkan api dan kekuatan jiwa mereka. Alkimia, penyempurnaan senjata, penyempurnaan rune. Dengan alam Li Moyang dan dua orang lainnya, Mereka dapat menggunakan satu teknik pikiran. Ketiganya berdandan seperti biasa, Tidak ada yang istimewa dari mereka. Selain wajah mereka yang penuh percaya diri, Tidak ada yang lain. Bisakah mereka menang seperti ini? Terlalu naif. Semakin besar harapan, Semakin besar pula kekecewaan. Mereka pasti akan kalah. Tidak ada perubahan dalam kekuatan jiwa, Tidak ada perubahan dalam metode pemurnian, Dan nyala apinya sama seperti sebelumnya. Bagaimana saya bisa menang? Sepertinya mereka hanya berpura-pura berani. Namun, Jika salah satu dari mereka kalah, Mereka bertiga tidak akan bisa hidup. Jika Istana Suci Dewa Naga menangkap mereka bertiga dengan paksa, Mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di dunia suci. Para alkemis dari berbagai kekuatan besar yang menyaksikan semuanya menggelengkan kepala. Huff, Saya pikir ada semacam metode pemurnian yang kuat dan ajaib. Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, Kita tidak akan bisa menang jika kita membiarkan mereka menggunakan kekuatan pikiran ilahi, Kata Zhu Chen Xin sambil mencibir dengan nada menghina. Jangan beri mereka kesempatan, Perintah Namong Suan. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Selama Limoyang dan yang lainnya tidak bisa memperbaikinya, Mereka pasti menang. Xia Yuqing dan dua orang lainnya segera mendesak kekuatan jiwa mereka dengan keras dan melancarkan serangan, Tidak memberi Limoyang dan dua orang lainnya kesempatan untuk memurnikannya. Aliran kekuatan jiwa yang tak tertandingi kekerasannya dan tak terlihat dengan cepat menyerbu ke arah Limoyang dan dua orang lainnya. Mereka semua menyerang dengan sekuat tenaga dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia berencana untuk melumpuhkan Limoyang dan dua orang lainnya. Pada saat ini, semua orang mendesah dan menggelengkan kepala. Sepertinya penantianku sia-sia. Wu Xianzi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Tapi benarkah demikian? Akankah Feng Wuchen benar-benar mengorbankan nyawa Limoyang dan dua orang lainnya hanya untuk mengundi lagi? Kau tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jangan salahkan aku karena bersikap begitu kejam. Limoyang mencibir dengan nada mengejek. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga sangat bersemangat dan tidak sabar. Apakah kamu yakin tidak ingin memikirkannya? Zao Wu Ya mencibir. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Ge Feng menggelengkan kepalanya sambil menyiapkan bahan-bahan. Aku ingin mengingatkanmu untuk tidak menyentuhku dan fokus pada penyempurnaan Rune. Sayangnya, kau tidak memberiku kesempatan untuk mengatakannya. Tepat ketika semua orang masih tidak percaya, tepat ketika semua orang mengira Limoyang dan dua orang lainnya pasti akan kalah, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sebuah keajaiban terjadi. Hampir dalam sekejap, kekuatan jiwa yang sangat dahsyat meletus dari tubuh Limoyang dan dua orang lainnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Tiupan, tiupan, tiupan. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa saling bertabrakan dengan keras, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu area tersebut. Xia Yuqing dan dua orang lainnya memuntahkan darah pada saat yang sama, dan tubuh mereka terus mundur hingga akhirnya jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Xia Yuqing dan dua orang lainnya sangat ketakutan. Mereka terluka parah sehingga tidak bisa bangun. Dampak dahsyat dari kekuatan jiwa telah melukai tubuh jiwa mereka. Hening sekali, seluruh tempat itu sunyi senyap. Segala sesuatunya terjadi terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Tak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu. Kekuatan jiwa Limoyang dan dua orang lainnya meletus dalam sekejap, dan dengan cara yang luar biasa, mereka melukai Xia Yuqing dan dua orang alkemis jenius lainnya dengan parah. Bukankah seharusnya Limoyang dan dua orang lainnya terluka parah? Kontras yang kuat itu mengejutkan semua orang. Sue Qingye dan para alkemis jenius lainnya tercengang. Mereka menatap wajah Limoyang dan dua orang lainnya dengan ngeri Mata Chu Tiansu melotot, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat itu, Chu Tiansu juga merasakan bahwa kekuatan jiwa Limoyang dan dua orang lainnya pasti beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan Feng Wuchen pada mereka? Bagaimana dia bisa memperkuat kekuatan jiwa mereka sedemikian rupa hanya dalam dua menit? Kekuatan jiwa mereka meroket dalam sekejap. Mereka telah melampaui Sue Qingye. Wajah Wuxian Zi penuh dengan keterkejutan, dan suaranya bergetar. Ini tidak dapat dipercaya. Bagaimana mereka melakukannya? King Suzi tidak dapat mempercayainya dan menggosok matanya dengan keras. Namong Suan duduk dan menggelengkan kepalanya dengan wajah kaku. Dia berkata dengan linglung, ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Para alkemis dari pasukan utama terdiam pada saat ini. Adegan ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Pada saat berikutnya, semua orang tanpa sadar menatap Feng Wuchen. Iya, pria paling tampan di desa. Apa yang dilakukan Feng Wuchen pada mereka? Kekuatan jiwa Li Moyang dan dua orang lainnya seharusnya tidak begitu kuat. Sepertinya aku menang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini sesuai dengan harapannya. Di alun-alun, Li Moyang dan dua orang lainnya sangat gembira. Seolah-olah mereka telah memenangkan lotere dan sangat bahagia. Xia Yuqing, kekuatan jiwamu juga tidak begitu hebat. Li Moyang mencibir. Dia menggunakan tergi satu pikirannya dan menyelesaikan pemurnian ramuan. Power Master, aku menang. Aku telah menyempurnakan pedang abadi tingkat tertinggi. Zhao Wuya tersenyum, sambil memegang pedang abadi yang bagus di tangannya. Rune serangan alam Kaisar Suci, tingkatkan kekuatanmu. Ge Feng juga selesai menyempurnakannya dalam sekejap. Wu Xian Zidane yang lainnya masih dalam keadaan shock. Kehilangan ketenangan seperti itu sulit ditemukan. 2469 Hai, Master Pagoda, Pena Tua. Lupakan saja, jangan berteriak lagi. Tidak seorang pun akan mendengarmu, tidak peduli seberapa kerasnya kamu berteriak. Ayo turun. Hasilnya telah diputuskan, meskipun kami menunjukkan belas kasihan. Li Moyang dan dua orang lainnya meninggalkan panggung dengan mendominasi, dan mereka tidak lupa bersikap arogan saat pergi. Sangat disayangkan bahwa Feng Wu Chen adalah satu-satunya orang yang melihat kepergian mereka yang mendominasi. Ketiganya meninggalkan panggung, tetapi penonton tidak bereaksi apapun. Mata mereka masih terpaku pada alun-alun seolah-olah ketiganya masih berada di atas panggung. Bukan karena Wu Xian Zidane yang lainnya tidak berpengalaman, tetapi mereka terlalu terkejut. Bahkan orang bodoh pun akan mengira Li Moyang dan yang lain pasti akan kalah, tapi siapa sangka mereka bertiga akan mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa dan melukai lawan-lawan mereka dengan parah. Siapa yang berani percaya bahwa Li Moyang dan yang lainnya dapat mengalami peningkatan yang begitu mengerikan hanya dalam waktu dua menit. Tidak seorang pun di seluruh dunia suci yang mampu melakukannya. Keajaiban seperti itu seharusnya tidak terjadi sejak awal. Yang Mulia, bagaimana kabarnya? Bukankah kita tadi sangat mengagumkan? Li Moyang bertanya dengan penuh semangat. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Yang Mulia, harta apakah yang baru saja engkau berikan kepada kami? Mengapa rasanya seperti mutiara ilahi yang menentang surga? Zhao Wu Ya bertanya dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Iya-iya-iya, peningkatan kekuatan jiwa yang mengerikan dalam sekejap, seperti mutiara ilahi yang menentang surga. G Feng menganggup berulang kali. Feng Wu Chen memutar matanya ke arah mereka bertiga dan berkata, jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Untuk Li Moyang dan yang lainnya, Feng Wu Chen telah menghabiskan banyak uang. Tidak mudah untuk memurnikan empat batu jiwa kekosongan surgawi dari pavilion pil suci, tetapi tiga di antaranya diberikan kepada mereka bertiga. Tiap-tiap kristal jiwa berharga seribu batu jiwa kekosongan surgawi. Bahkan kekuatan besar pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengeluarkan seribu batu jiwa kekosongan surgawi. Jangan tanya, jangan tanya, Tuhan Yang Maha Sesungguh luar biasa. He he, Li Moyang terkekeh. Bagaimanapun, sudah dipastikan bahwa Feng Wu Chen lah yang menyempurnakannya, jadi tidak perlu bertanya lagi. Harta karun yang begitu mengerikan, selain Feng Wu Chen, tidak ada seorang pun di seluruh dunia suci yang mampu memurnikannya. Sudah sangat baik bahwa Li Moyang dan yang lainnya mengetahui rahasianya. Apa yang sama dengan mutiara ilahi yang menentang surga? Apa yang baru saja kau katakan? Cu Tiansu, yang berada di samping, tiba-tiba terbangun dan bertanya dengan cepat. Li Moyang dan dua orang lainnya terkejut dan langsung menggelengkan kepala seperti genderang. Ada apa dengan kekuatan jiwamu? Cu Tiansu bertanya lagi, wajah tuanya penuh dengan keterkejutan dan kecemasan. Itu bukan peningkatan sementara, itu adalah peningkatan level kultivasi. Li Moyang dan dua orang lainnya berubah menjadi genderang berderak lagi. Tanpa izin Feng Wu Chen, mereka tidak berani membuka mulut. Penatua pertama, aku akan memberitahumu saat kita kembali. Feng Wu Chen tersenyum, tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Cu Tiansu menekan keterkejutan di hatinya dan mengangguk. Apa yang terjadi dengan kekuatan jiwa Li Moyang? Namong Suan kembali sadar, dia sangat terkejut, dadanya naik turun dengan hebat. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kekuatan jiwa mereka dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, mereka bertiga telah melampaui Sue King Ye. Wu Sian Zidan yang lainnya terbangun dengan terkejut. Semua orang menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Mustahil, kekuatan jiwa Li Moyang tidak mungkin melampaui kita. Xia Yu King tidak bisa menerima kenyataan ini. Wajah Zumutian pucat pasi. Dia berkata dengan ngeri, apakah mereka monster? Atau apakah mereka minum obat untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka? Bagaimana tingkat kultivasi mereka bisa melampaui kita dalam sekejap? Apa yang dilakukan orang itu kepada mereka? Sue King Ye menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Semua ini dilakukan oleh Feng Wu Chen. Penatua pertama Namong Suan, saya menang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Namong Suan tidak tahu harus berkata apa. Dia memandang Feng Wu Chen seolah-olah dia adalah monster. Namun, Namong Suan tahu bahwa dia telah ditipu oleh Feng Wu Chen. Wu Chen, kamu. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Mengapa tingkat kultivasi mereka meningkat begitu banyak? Wu Xianzi bertanya dengan tergesa-gesa. Sebagai master pagoda, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Wu Xianzi mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Semua ini sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib, sampai tidak dapat dipercaya. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya merangsang potensi mereka dan meningkatkan level kultivasi mereka. Sesederhana itu, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Potensi yang terstimulasi. Potensi seorang alkemis dapat dirangsang. Operasi macam apa itu? Apakah itu curang? Mengapa Anda tidak mencobanya? Potensi yang terstimulasi. Ini, semua orang tercengang. Xia Yuqing dan yang lainnya hampir muntah darah. Di mana Cu Tiansu menemukan murid yang jahat seperti itu. Dia bisa merangsang potensi orang lain. Bagaimana bisa seperti ini? Biarkan kompetisi berlanjut. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Karena dia sudah mengatakannya, terserah mereka untuk percaya atau tidak. Kompetisi promosi berakhir dengan cepat. Li Moyang dan dua lainnya maju. Sue Qingye, Lin Tianhai, Zhu Mutian, Zhu Muran, dan Wu Yi Feng maju. Di babak kedua, Li Moyang, Zhu Mutian, dan Lin Tianhai bertarung. Zhao Wuya melawan Sue Qingye, dan Zhu Muran melawan Wu Yi Feng. Ge Feng merupakan satu-satunya ahli prasasti yang berhasil melaju ke babak final. Di babak kedua, tidak ada keraguan. Zhu Mutian dan Lin Tianhai dipukuli secara brutal oleh Li Moyang. Dua alkemis jenius terluka parah. Bahkan Sue Qingye, yang dianggap sebagai alkemis terkuat tahun itu, tidak dapat menahan kekuatan jiwa Zhao Wuya yang ganas dan kalah total. Sue Qingye sama sekali tidak bisa menerimanya. Dia lebih suka bermimpi daripada mempercayai kenyataan. Zhu Muran beruntung. Dia mengalahkan lawannya dan maju dengan mulus. Sayangnya, efek obatnya langsung hilang begitu dia maju. Zhu Muran yang sudah terluka parah langsung pingsan di tempat. Zhu Chen Xin menyerah tanpa daya. Terlalu kuat. Kekuatan jiwa Li Moyang dan dua lainnya terlalu mengerikan. Tidak ada yang bisa menahannya. Semua alkemis yang menyaksikan tercengang dan sangat terkejut. Dalam konferensi alkemis tahun ini, hanya Kuil Dewa Naga yang melaju ke final alam Kaisar Suci. Tiga alkemis berpartisipasi dan tiga maju ke final. Kuil Dewa Naga sungguh kuat. Pagoda Ropil dan Kuil Roh Beladiri merupakan alkemis terkuat di masa lalu, tetapi tak satu pun dari mereka yang maju. Tidak seorang pun menduga hasil seperti itu. Hasil seperti itu akan menjadi sesuatu yang tak terlupakan bagi mereka. Karena dua menit yang singkat itu, Li Moyang dan dua orang lainnya menjadi kuda hitam. Mereka terbang ke langit dan mengejutkan semua orang. Itu semua karena Feng Wu Chen. Begitu berita itu tersebar, seluruh dunia suci akan terkejut. Berikutnya adalah duel antara Saint Monarch dan Saint King Realem. Para alkemis yang maju ke final akan bersaing untuk memperebutkan satu tempat. Sebelum kompetisi dimulai, para alkemis Saint Monarch dan Saint King Realem menyerah. Li Moyang dan dua lainnya memenangkan tempat pertama di konferensi alkemis. Mereka bertiga pun berlarian ke alun-alun dan berteriak histeris. Ketiganya sangat gembira. Seolah-olah mereka berkata, Juara pertama, aku akan mengambilnya jika aku mau. Setelah bertahun-tahun, tempat pertama konferensi alkemis bukan lagi pagoda roh pil dan kuil roh bela diri, tetapi kuil dewa naga. Kerumunan orang menjadi riuh dan bersorak kegirangan. Generasi alkemis muda menatap Feng Wu Chen. Seolah-olah mereka berkata, Bantu aku merangsang potensiku. 2470. Sekarang kompetisi telah berakhir, saatnya bagi para alkemis untuk saling bertukar wawasan. Kalian dapat pergi dan mendengarkannya saat waktunya tiba. Itu akan sangat bermanfaat bagi kalian, kata Cutian Su dengan tenang. Cutian Su berkata dengan tenang. Dia penasaran dengan apa yang telah dilakukan Feng Wu Chen sehingga membuat Li Moyang dan yang lainnya meningkat pesat. Kalian pergi saja. Aku tidak akan pergi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dengan pola pikir alkemis Feng Wu Chen, dia tidak perlu mendengarkan pertukaran wawasan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu. Karena Feng Wu Chen tidak ingin pergi, Cutian Su tidak akan memaksanya. Setelah kompetisi berakhir, semua orang meninggalkan tempat itu dalam keadaan terkejut. Di sebuah istana, Zhu Chen Xin sedang merawat Zhu Mutian dan tiga orang lainnya. Wajahnya muram. Akibat efek samping pil tersebut, jiwa Zhu Mutian dan tiga orang lainnya rusak parah. Alam alkemis mereka mengalami kemunduran. Ditambah dengan luka-luka yang parah, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Luka-luka mereka sudah pulih. Mari kita sembuhkan mereka terlebih dahulu. Setelah kita kembali, aku akan memikirkan cara untuk membantumu memulihkan alam alkemismu, kata Zhu Chen Xin dengan suara rendah. Penatua kedua, bisakah kekuatan jiwa limoyang dan yang lainnya meningkat begitu banyak hanya dengan merangsang potensi mereka? Tanya Zhu Mutian yang lemah. Kau percaya omong kosong bocah itu? Zhu Chen Xin berkata dengan dingin, potensi apa yang bisa merangsang? Itu tidak mungkin. Namun, peningkatan kekuatan jiwa mereka pasti ada hubungannya dengan bocah itu. Apakah dia benar-benar punya cara untuk membantu para alkemis meningkatkan kekuatan jiwa mereka? Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat harta karun itu, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka begitu banyak dalam sekejap, kata Zhu Chen Xin dengan kaget. Mata tua Zhu Chen Xin berkilat ganas. Dia berkata, jika ada kesempatan, tangkap bocah itu. Zhu Chen Xin tentu saja tidak mempercayai kata-kata Feng Wuchen tentang potensi yang merangsang. Hal seperti itu tidak ada. Kekuatan jiwa Limoyang dan dua orang lainnya meningkat pesat dalam sekejap. Hal ini membuat Zhu Chen Xin sangat penasaran. Rasa serakah yang kuat membuncah di dalam hatinya. Jika metode Feng Wuchen efektif, maka jiwa Zhu Chen Xin secara alami akan diperkuat. Di istana lain. Bam! Namong Suan menghancurkan meja dengan telapak tangannya. Wajah tuannya pucat pasi. Saat dia berpikir akan ditipu oleh Feng Wuchen, dia dipenuhi amarah. Mata tuannya berkilat dengan niat membunuh. Kekalahan menara roh pil dan para alkemis jenius dari kuil roh bela diri membuatnya semakin marah. Namong Suan tidak peduli dengan pagoda roh pil, tetapi dia peduli dengan kuil roh bela diri. Hal ini merupakan kehilangan muka bukan saja untuknya, tetapi juga untuk kuil roh bela diri. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Namong Suan menggertakkan giginya saat wajahnya berkedut hebat. Pena tua agung, haruskah kita diam-diam membunuh bocah ini? Xia Yuqing menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bodoh! Namong Suan melotot ke arah mereka dan berkata dengan suara muram, apakah kalian benar-benar mengira anak ini semudah murid cutian Su? Bahkan orang tua ini tidak dapat melihat anak ini. Apakah menurutmu identitasnya biasa saja? Tetua agung, bukankah dia anggota Dewa Naga? Mungkinkah dia memiliki identitas mengerikan lainnya? Zhou Rongfei bertanya dengan heran. Xia Yuqing mengerutkan kening dan berkata, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat bahwa anak ini sangat pandai menyembunyikan dirinya. Aku tidak bisa melihat apapun, dan dia bahkan bisa memerintah Limoyang dan yang lainnya. Kita masih belum tahu identitasnya. Kirim seseorang untuk menyelidiki secara rahasia. Anak ini jelas bukan orang biasa, kata Namong Suan dengan kejam. Sambil menyipitkan mata tuanya, Namong Suan berkata lagi, Ras Iblis Langit tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka pasti akan bergerak. Setelah konferensi alkemis berakhir, segera kirim seseorang untuk mengawasi anak itu secara diam-diam. Pada saat yang sama, Feng Wuchen dan yang lainnya baru saja kembali ke istana. Sebelum mereka sempat duduk untuk minum air, Wu Sianzi dan King Suzi mengikuti mereka masuk. Tuan tertinggi, tampaknya mereka sedang mencari Anda, kata Limoyang dengan suara rendah. Feng Wuchen mengangkat bahu acuh tak acuh. Penatua cu. Wu Sianzi tersenyum sopan. Di belakangnya ada King Suzi dan Penatua ketiga. Ada apa? Master pagoda. Tanya Cu Tiansu sambil tersenyum tipis. Wu Sianzi tersenyum tipis dan berkata, konferensi alkemis adalah ajang pertukaran pengalaman. Saya bermaksud mengundang Wu Sianzi untuk berpartisipasi. Bagaimana menurutmu, Tetua Cu? Kalimat ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Master pagoda, Tetua, silakan duduk. Cu Tiansu mengundang mereka bertiga untuk duduk. Ia tersenyum tipis dan berkata, Pak Tua baru saja mengatakan hal ini kepada mereka. Namun, Wu Sianzi tidak mau pergi. Pak Tua tidak bisa berbuat apa-apa. Master pagoda, Anda seharusnya bisa melihat bahwa anak ini berasal dari Dewa Naga. Saya menghargai kebaikan Master pagoda, tetapi bertukar pengalaman sungguh membosankan bagi saya. Saya akan melihat-lihat menara roh pil saja. Ini pertama kalinya saya ke sini. Feng Wu Chen tersenyum sopan. Wu Sianzi sedikit kecewa. Dia lalu menganggup dan berkata, Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Penatu Wacu, apa kemampuan untuk merangsang potensi yang disebutkan Wu Chen sebelumnya? King Suzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Cu Tiansu tidak bisa menahan rasa malu. Dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejujurnya, Pak Tua juga tidak tahu. Cu Tiansu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Limoyang dan dua orang lainnya tertawa diam-diam. Master pagoda, karena tidak ada orang lain di sini, saya akan jujur. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, merangsang potensi hanyalah ucapan biasa. Sebenarnya, mereka sudah mencapai level mereka saat ini sebelum datang ke sini. Namun, saya mendengar bahwa Namong Suan melakukan sesuatu, jadi saya sengaja membiarkan mereka menyembunyikan kekuatan jiwa mereka. Tujuan saya adalah untuk menipu Namong Suan. Saya harap Master pagoda tidak keberatan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Bagaimana Limoyang dan dua alkemis lainnya meningkat pesat. Mustahil bagi mereka untuk melampaui Sue King Ye dan yang lainnya dalam setahun. King Suzi bingung. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan cincin spasial yang indah muncul. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, karena aku memiliki harta karun ini. Ini adalah harta karun spasial. Waktu di dalam tiga kali lebih cepat daripada di luar. Apa, tiga kali, Wu Xianzi dan King Suzi tak kuasa menahan diri untuk membelalakkan mata mereka. Mereka tahu tentang harta karun spasial. Bahkan Menara Ropil memiliki harta karun spasial dengan waktu dua kali lipat. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang harta karun spasial dengan waktu tiga kali lipat. Harta karun spasial juga sangat berharga di dunia suci. Selain beberapa kekuatan besar, tidak ada kekuatan lain yang memiliki harta karun spasial. Guru Agung benar-benar memiliki harta karun spasial dengan waktu tiga kali lipat. Chu Tian Su juga terkejut. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ini adalah harta karun yang aku peroleh secara tidak sengaja. Aku memberikannya kepada mereka bertiga untuk dikultifasikan. Begitulah cara mereka mencapai level mereka saat ini. Kapan Feng Wu Chen mencari limoyang dan yang lainnya? Dia bahkan tidak mencarinya. Chu Tian Su tahu bahwa ini adalah alasan Feng Wu Chen. Begitu ya, harta karun spasial dengan waktu tiga kali lipat. Tidak heran kau bisa melampaui Sue King Ye. Wu Xian Zi menganggup, tetapi dia masih terkejut. Saya harap Master Pagoda dan Tetua tidak akan membocorkan hal ini. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Tentu saja, Wu Xian Zi dan yang lainnya menganggup lagi. Harta karun spasial dengan waktu dua kali lipat sudah sangat berharga, belum lagi waktu tiga kali lipat. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu jelas merupakan keberadaan yang mengerikan. Kalau mereka tahu Feng Wu Chen mampu memurnikan cincin spasial dalam waktu lima kali lipat, mereka mungkin akan berlutut dan memanggilnya Tuan.